Intro Sebagai kota yang kental dengan adat pesisirnya, si Bolga selama ini masih kekurangan pemerhati atas budaya pesisir yang menjadi jati dirinya. Budaya adat pesisir Sumando saat sekarang ini seperti terlupakan dan terkesan diabaikan, sehingga eksistensinya kurang dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Tergerak ingin tetap melestarikan adat pesisir Sumando, maka dibentuklah yayasan yang akan menjaga budaya asli masyarakat kota si Bolga, yakni Yayasan Adat Pesisir Sumando yang diketuai saat Sematupang, yang merupakan penggiat dan pemerhati budaya pesisir si Bolga Tapanuli Tengah. Beramat di jalan Dr. F.L. Tobing, Kelurahan Utara Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Yayasan Adat Pesisir Sumando resmi berdiri pada hari jadi si Bolga ke-318. Zairin Hutagalung selaku pendiri Yayasan menyampaikan, didirikan Yayasan tersebut untuk menjaga dan melestarikan adat pesisir Sumando yang sebenarnya. Pasalnya, saat ini adat pesisir Sumando yang dipergunakan masyarakat secara umum, hanya sepintas bahkan tidak sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Jamil Japtumori selaku Wakil Ketua DPRD Sibolga, hadir pada acara peresmian Yayasan Adat Pesisir. Dirinya merasa terpanggil untuk membangkitkan budaya pesisir, karena ini merupakan harta yang terpendam yang perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Jadi secara pribadi, kita punya ketakitan emosional terhadap perkembangan adat pesisir Sumando ini. Jadi adat pesisir Sumando ini menjadi pembangkit, pembangkit budaya pesisir untuk selanjutnya. Jadi kita berharap ini menjadi harta kekayaan yang lama terpendam, kita angkat ke depan, kita angkat ke atas, supaya masyarakat luas tahu, internasional tahu, kita Sibolga ini punya sejarah, budaya, adat, kesenian, dan kita punya jati diri tersendiri di Sibolga ini. Para pengurus Yayasan berharap dengan adanya lembaga ini, adat pesisir Sumando ke depan akan lebih diperhatikan dan menjadi ciri khas serta kebanggaan kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dari Sibolga, Arman Syasinaga, N2STV, memberitakan.